Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Tiga bulan sebelumnya Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 nih tuh suruh duduk aja bun baiknya mana ibin noya von hier mana bonung is da ya mhojt noya bonung ya du bis mana nahbar dankes yun ya dankes yun dankes yun kita bertetangga pagi sampe malem sampe malem kata dia jadi jam 5 pagi sampe jam 6 ya iyalah dia kan mesti tidur orang sini kan ga rakus duit nanti kita taro aja datang semua nanti bunda pelan pelan nyusun sendiri lemari kita ga usah beli lagi jadi kamar itu apa kosong begitu aja di rumah di rumah pengen bunda tidur di kamar itu kan ada lemari panjang itu bunda mau ambil aja yang putih itu lho taro dimana itu tv di atas dia ya iya bisa kan oh jadi bawa disitu boleh ya itu bisa dibungkar pasang ya Allah repotnya yaudah gapapa kalo bisa bawa bawa aja ini aja pake pake yang tukang tukang suruh aja kan lakimu pinter nanti gina aja beberapa barang barang Rani mau ga dibawa ke Jakarta untuk bunda aja untuk bunda aja dia nanti kita sewa mobil-mobil kayak gitu tuh Rani iya mobil pindahan jauh-jauh hari ya ga mahal kok Rani paling ga sampe berapa gitu ya gapapa kalo cuma 2200 rihur hewan sama orangnya sekalian gitu ya he-heh biasa orang hitam iya orang hitam biasa orang hitam itu ini pasti mereka ga ngakatin hehehe penangnya yang punya rumah jadi bunda tuan rumahnya aku yang berhak mengusir orang aku yang berhak memasukin orang gitu terus kalo orang inek boleh kok ga mesti izin ga mesti izin kan ceritanya Rani kalo dibawah 6 minggu karena Rani kemarin yang ngomong sama yang sama agensinya langsung ya jadi nih rumahnya nih dari tangan ke tangan jadi langsung burusan sama orang kantor itu kayak apa ya ya Jerman ya jadi ada hubungan sama orang Indonesia ga ada berapa orang boleh masuk berapa pun terserah seribu juga boleh kalo muat kalo ga lebih dari 6 minggu ya oh 6 minggu tuh 6 minggu ramah bener berapa ramah kalo lebih dari 6 minggu kita harus bilang bilang ke? hostmeister hostmeister tuh yang di kantornya itu ke kantornya itu ke kantornya itu Rani? nah ke kantornya itu bilang gitu kita harus izin intinya tapi kalo dibawah 6 minggu kayak misalnya Ivan mau lama lah disini gitu saya mau 1 bulan ga perlu izin itu kan dibawah 6 minggu ga perlu izin mau ada anggota keluarga mau ada teman yang nginap 6 minggu boleh? boleh pokoknya siapa aja boleh? setelah itu pun boleh asal izin asal izin tapi kalo dibawah 6 minggu ga perlu izin oh gitu boleh kok boleh oh iya bungkus loh rumah kok belum lapar dong? belum lapar udah terlalu gembira dapet rumah soalnya kita taruh barang dulu habis itu kita kemana ya Rani? bilang aja yuk cari cariin yuk selimut yuk yuk kau tuh mau ke Ikea? nanti ga usah rumahnya ga usah banyak-banyak barang ribet ga bisa joget nanti Bunda ya jangan bawa Bunda tuh yang penting ya intinya selimut bantel nanti aku ada jadi Bunda tidurnya ngadapnya ke balkon ya nanti Bunda mau nanam jagung nanam tomat oh ini kadang menyambut oh biar rame gitu biar jadi Bunda ada biar ada anak-anak gue gitu kan Bunda nanam tomat apa lagi ya? cabai 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 kayak mana? cabai itu aja kita buang bijinya itu ya? taruh di tanah biji yang busunya itu ya? hmm hmm ajarin Bunda berkebun ya itu kan balkonnya lumayan bisa berkebun itu ya Allah kacang panjang hmm kalo kangkung mah gampang hmm kangkung mah gampang beli aja kangkung akar akarnya taruh di air hmm nanti baru nanam bawang ah gue nanam bawang nanti ya bawang pre semua gue pokoknya gue tanam semua jadi kalo mau masak tinggal metik ya Allah ya Allah ya tercapai cita-citaku ya ya punya kebun-kebunan ini emang kita nengok rumahnya mau mener hati Bunda tuh udah kayak pas masuk pas kita nengok aja kan udah bluk langsung kebawa mimpi itu ya terbawa loh ya itu udah jodoh milik Bunda nggak pas masuk itu udah kayak langsung tek gitu jadi kayak nggak ada untung nggak masuk ke kopi kayak nggak ada nggak ada ininya lagi nggak ada apa nggak ada apa namanya nggak ada nggak ada istilah kata nggak usah lah Rani nggak ada begitu masuk langsung langsung nyatu aja mati cocok aja rumah itu cocok aja soalnya gini dapurnya nggak terlalu gede kamar mandinya gede Bunda suka kamar mandi gede jadi nggak pengap karena kan mandi kan sambil-sambil nyanyi entah mau ngapain aku disitu kalo dapur kan kita suntuk tapi tadi dapurnya jangan ditutup loh soalnya usah nggak usah ditutup dibuka aja gitu nggak apa apanya dapur iya tapi kalo masakan bau dinyalain exhaust fan nya pencet ada exhaust nya? ada pengluar udara itu? itu tadi akan aku udah cek oh memang bagus rumahnya ya oh ini rusak untung aku liat terus dia bilang yaudah nanti di datangin tekniker buat benerin iya pokoknya bahagia lah makanya ya Rani aja yang banyak tau tau segala-galanya dia kan sasra bahasa Jerman bahasa Jerman nya udah kayak air cek 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 berantem lagi sama orang Jerman pun dia bisa berantem lagi sama orang Jerman dia bisa kayak bahasa Arab jadinya Ibarat kata Rani kan orang ngomong apa Tahu dari udang dibalik batu Batu di atas udang gitu Tahu semua kan Kuat kali kapi Kuat kapinya ini Kuat kali kapinya Rani tuh siapa bunda Anak bunda Sekalian manajer bunda di Jerman Dia Ngurusin masalah izin tinggal bunda Imigrasi Kantor imigrasi Kantor pemasanan rumah Semua dia berperan Dia memang jiwanya jiwa kantor Sesuai orang kerja kantor sih Tiap hari nengok handphone Tiap hari nengok komputer Bentar-bentar nelfon Direcokinya semua Ini gimana ini Suratnya bunda korla belum selesai Gimana ini Pengacara-pengacara bunda pun ditelepon sama dia Email-emailan juga loh Email-emailan lagi sama dia Ditarik semua masalahnya sama dia Sini Masalahnya turunkan ke saya Katanya Ya Allah Tuhan Bandit kaya Rani Bandit loh Anak Esya apa dong Ya Allah bandit loh Ya Allah Ya Allah anak bunda Abone-emailan lagi